Selama satu hari menajemen PT Media Berita Monalisa, Sabtu 7 September 2019, dan segenap jajaran pimpinan redaksi, kepala biro dan wartawan menggelar rapat kerja Sejumlah agenda menjadi bahasan penting dalam raker yang digelar di Monalisa KP Jalan Al-Telleri No. 8 Bukisofa, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Di antaranya tugas dan tufaksi, sebagai jurnalis profesional dan peningkatan konten Monalisa News dan live streaming Monalisa TV Pemimpin redaksi media berita Monalisa, Kemas Edi Junaidi, mengatakan, di tengah-tengah persaingan sengit media, satu hal yang tak bisa dihindari adalah tuntutan menyajikan konten-konten yang berkualitas Monalisa News Kata pria yang akrab dipanggil Babe Monalisa News berkepentingan memberikan informasi-informasi yang bermutu, baik dari segi kode etik jurnalistik, interest, konteks, dan manfaat yang bisa diambil para pembaca sebagai edukasi Ini menjadi prioritas kerja seluruh tim Monalisa, ujar Kemas Khusus tabloid Monalisa cetak, redaksi berkomitmen akan kembali terbit dengan laporan-laporan enough reporting terkait beragam isu yang menohok saat ini Ungkapnya, Kemas, menambahkan, selain pembahasan sejumlah agenda dan program kerja ke depan Raker tersebut juga menjadi ajang konsolidasi internal di tingkat pimpinan dan wartawan Termasuk juga menjadi wadah menyegarkan kembali visi dan misi media berita Monalisa, serta semangat bersinergi antara satu dan lainnya PT Media Berita Monalisa, di berbagai divisinya, adalah satu tim Kerjasama multiplatform mutlak diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang ada Saya yakin koordinasi apik antar divisi satu dan lainnya mendorong terciptanya iklim kondusif ke depan, jelasnya Raker PT Media Berita Monalisa, untuk pertama kalinya digelar dan menjadi agenda rutin internal setiap triwulannya Rapat kerja digelar di jajaran redaksi keseluruhan, melibatkan redaktur, dan para wartawan Raker menjadi pijakan penting arah agenda dan program kerja dalam beberapa waktu ke depan Dan tentunya, yang tak kalah penting bahwa Raker adalah manifestasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan wujud mempersembahkan yang terbaik Tentu, tidak hanya bagi redaksi, tetapi juga untuk kebaikan semua, masyarakat, bangsa, dan negara tegas kemas Dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Herawati Munte, Media Berita Monalisa, mengabarkan